Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu tentang Graph. Kali ini kita lanjutkan menjadi materinya String Matching atau pencocokan string. Jadi String Matching itu adalah proses untuk mencari dan mencocokkan teks. Apakah teks yang dicari itu ada di dalam kumpulan teks tertentu. Tujuannya untuk menemukan kecocokan atau pola yang sama dan bermanfaat untuk kehidupan nyata yang sangat luas. Sementara lain teknologi informasi, pengolahan bahasa alami, keamanan komputer, e-commerce, dan banyak lagi. Misalnya e-commerce. E-commerce itu apa? Jualan. Terus kita mau cari kan. Saya mau beli laptop dengan prosesor Core i9. Nah, kalimat itu kan kita ketik dalam Google Search. Di browser dengan algoritma pencariannya mengerjakan proses pencarian itu. Itu contoh sederhana seperti itu ya. Jadi pencarian teks itu mesin-mesin pencari yang kita sudah sering pakai ya. Google Search, Bing Search, dan lain-lain. Lalu pemerosesan bahasa alami, mungkin yang sekarang orang kenal dengan kecerdasan buatan, bertanya apa saja ke internet, dijawab. Kemudian pengolahan teks dokumen, pencari apakah dokumen ini di-plagiat, di-curi, di-copy, gitu ya. Lalu pemeriksaan grammar, pemeriksaan kesalahan penulisan, itu kalau di MS Word kita bisa aktifkan bahasa Indonesia, maka nanti software-nya akan mencari kata-kata yang salah dan menyarankan kata-kata yang benar untuk diganti. Lalu ada tentang basis data, informasi, dan lain-lain. Intinya, string matching ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian kita coba lihat seperti apa, ya. Seperti apa kelewatan. Seperti apa listing programnya, ya. Ya, ini kalian lihat saja. Nanti materinya saya kopikan, jadi Anda bisa lebih jelas, ya. Pakai PDF nanti saya kasih materinya, ya. Nah, di sini fungsi untuk mencari, ya. Jadi, def itu function, ya. Nama fungsinya string, underscore matching, underscore naive. Di dalam fungsi SMN itu ada dua parameter, atau dua argumen. Argumen pertama adalah text. Argumen kedua adalah pattern. Fungsi ini untuk mencari kemunculan pola dalam teks menggunakan metode naive pattern matching. Parameternya text string, kemudian patternnya juga string. Return atau nilai yang dikembalikan adalah daftar indeks di mana pola string ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan diberikan hasil yang 0. Di sini kita lihat kita masukkan fungsi len untuk teks, ya. Teks ini misalnya satu kalimat panjang, gitu ya. Kemudian kita ukur berapa berapa panjang berapa panjang teks tersebut pakai fungsi len. Oke. Lalu disimpan di variable N. Kemudian pattern. Pattern itu adalah kata yang dicari, atau kumpulan string yang dicari. Hitung. Hitung. Masukkan ke variable M. Lalu di sini ada satu array. Array bernama indice. Array-nya berapa ini besarnya? Array-nya kosong, ya. Artinya bisa diisi berapa saja. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke proses pencariannya. Jadi, mulai dari indeks yang awal, sepanjang variable range. Variable range ini berisi dengan N dikurangi M tambah satu. N dengan M ini dari mana? N dengan M ini dari sini. panjangnya teks dan panjangnya string yang dicari. Nah, selisihnya. Kemudian kita buat satu variable untuk menandakan proses berakhir atau tidak. di sini nilai true, kita masukkan ke variable match. Lalu, di dalam pengulangan pertama ada pengulangan kedua. 4J sama dengan 1 sampai range M. Panjangnya string yang dicari. di sini proses pembandingan, ya. Apakah teks mulai posisi I tambah 1 tidak sama dengan pattern yang ke indeks J. Dan seterusnya. Ini dia akan berhenti. Nanti dia ulang lagi ke atas, ya. Jadi, seperti itu. Lalu, setelah itu terbentuk, potongan-potongan itu dimasukkan ke dalam ray indice. Tambahin, ya. Append ini artinya nambah, ya. Nambah. Masuk-masuk-masuk. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya ada sebuah teks ABC, 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 dan seterusnya. Nah, kita mencari ini. Pattern ABC ini. Kita cari, adakah pattern ABC ini di sini, ya. Ini secara terlihat saja kita sudah bisa tahu bahwa ini ada di sini, ya. Jadi dia tetap. Nah, ini contohnya, ya. Pola ABC ditemukan dalam indeks yang ke 2, 7, 10, 13. Nah, sekarang kita coba, ini. Kita coba, ini kita ganti, ya. Jadi, kita coba iseng, ya. carilah kata saya di dalam ini teks ABC, ABC ini, ya. Ini coba kita cari. Pola saya ditemukan pada indeks yang 0, artinya tidak tidak ketemu, ya. Nggak ada, gitu ya. Programnya. Misal, saya balikin lagi. Ini saya cari huruf huruf C aja. Saya cari huruf C. Ini harusnya dapatnya di sini, ya. A, B, A, B, C. Ini berapa? Kalau ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu ya. Ketemu di 4, ketemu di 9, ketemu di 12, ketemu di 15. Kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu pencarian. Tentunya kalau kalimat yang lebih kompleks, aplikasi yang lebih kompleks, Anda sudah melakukannya sering di kebalik aplikasi. Nah, kemudian selain string matching ada algoritma yang lain namanya algoritma geometri. Nah, algoritma geometri ini biasa dilakukan untuk perhitungan-perhitungan jarak. Jarak. Atau bentangan antara dua titik. Nah, di sini saya kasih contohnya saja. Ini untuk menghitung apa ini. Ya, yang sederhana ini ya. Luas segitiga. Ini jarak antara dua titik ya. Calculate distance. Itu nanti listing programnya saya kasih ya di PDF. Itu juga. Sudah, bisa lihat ini hanya terpintas saja. Ini ada luas lingkaran dan lain-lain. Kok sepertinya kita pindah ke SD ya. Ini matematika dasar. tetapi satu saat kalau Anda membuat skripsi yang animasi game dan lain-lain. Nah, itu Anda pasti akan bekerja dengan ini. Memang banyak aplikasi animasi yang sudah sangat canggih seperti Unity, Unreal, Blender, dan lain-lain. Itu Anda tidak perlu hitung-hitung begini lagi. Tapi siapa tahu Anda butuh modifikasi yang lebih rumit. maka ilmu-ilmu dasar ini segitiga lingkaran, kubus, selinder, jajaran genjang, trapezium, ellipse, spherical, dan lain-lain. Itu bisa dipakai untuk menyempurnakan pekerjaan Anda. Nah, kemudian ini mungkin mengulang sedikit algoritma satu dan dua. Nanti bisa dicoba saja. Ini listing program akan saya kasih. Nah, kemudian ini fungsi-fungsinya saya masukkan ke dalam menu. Jadi kalau di sini Anda ke bawah. Maaf ya. Ini ya ini ya. Jadi saya masukkan dalam menu ya. Pengurutan Merchort pencarian Binary Search Hashing lalu Graph Traversal. Nanti kita lihat Hashing sama Graph Traversal itu apa sih? Nah, ini saya pakai Google Collab ya. Jadi Anda juga bisa pakai. Ini contoh pengerjaannya. Kemudian kita coba lihat definisi ya. Ini algoritma Hashing. Algoritma Hashing adalah proses untuk mengubah data. Biasanya data text atau data binar. menjadi nilai yang tetap panjangnya yang disebut dengan hash value atau hash code. Hash value ini adalah representasi numerik dari input data yang diperoleh menggunakan fungsi hash khusus. Ini biasanya untuk password password ya. Kalau Anda pernah dengar MD5 itu satu bentuk persandian password. Nah, fungsi hash ini mengambil data berupa text dan mengubahnya menjadi serangkaian angka yang umumnya memiliki panjang yang tetap. Tidak perlu berapa banyak text yang dimasukkan. Fungsi hash akan menghasilkan output yang unik dan berbeda untuk setiap input. Nah, tahapan fungsi hash-nya seperti apa? Tahapan fungsi hash-nya nanti Anda bisa lihat di programnya. Saya coba lihat sebentar seperti apa di sini sudah disiapkan oleh si Python. Kita lihat sepintas saja. ini algoritma hash. Fungsinya namanya SHA256 hash. Datanya berupa string. Nah, ini SHA256 ini sudah bawaannya Python-nya sudah diprogram jadi nggak bisa bongkar lagi kecuali kita memperdalam kriptografi untuk persandiannya kita bisa bikin lagi tapi nggak ada mata kuliah persandiannya. Mungkin nanti di S2 kalau ada yang lanjut silahkan. Atau Anda bisa belajar sendiri. Nah, jadi ini hanya sangat sederhana datanya di-encode masuk ke sini terus pindah ke sini ke hash data lalu di-return dihasilkan kembali. Kita lanjut ke bawah. manfaat dari algoritma hash itu menjaga integritas data. Jadi misalnya Anda punya satu skripsi skripsinya jangan sampai diubah oleh orang. Skripsi yang 10-100 halaman itu Anda gunakan fungsi hash untuk tercipta satu kode khusus. Seandainya skripsi itu diubah satu karakter saja ketika dilakukan fungsi hash otomatis kode hash-nya akan berbeda. Begitu kode hash berbeda dengan yang milik Anda yang sudah Anda buat pertama kali maka Anda tahu skripsi saya dipalsu orang dimodifikasi oleh orang. Kemudian itu juga untuk mencocokkan lalu untuk menyandikan kemudian untuk menciptakan satu struktur data ini mata kuliah khusus kriptografi tapi minimal kita tahu. Ini yang saya bilang tadi fungsi hash itu persandian antara lain yang terkenal itu MD5 yang terkenal. Kemudian kita lihat lagi algoritma traversal. Traversal algoritm itu ada yang sangat terkenal namanya breadth first search. algoritma ini adalah teknik untuk mengunjungi atau mencari titik dari satu graf secara berurutan dimulai dari titik awal dan menuju ke simpul tetangganya kalau binary itu bisa ke kiri atau ke kanan. Pada setiap langkah breadth first search itu si program algoritmanya mengambil simpul yang belum dikunjungi dari antrian dan menandainya sebagai yang sudah dikunjungi. Selanjutnya breadth first search menambahkan semua simpul tetangga yang belum dikunjungi dari simpul itu ke dalam antrian. Masuk antrian itu barangkan saja array tersusun. Jadi array A sama dengan kurung siku misalnya 738014 12 misalnya. Kira-kira antrian itu seperti itu. Jadi begitu orang ngomong antrian bayangkan saja array balik lagi ke algoritma 1 dan 2. Kita lihat algoritma breadth first search itu langkah-langkahnya seperti apa sih. Pilih simpul awal tandai sebagai sudah dikunjungi masukkan ke dalam antrian. Kalau Anda ingat tadi indice diatas itulah array-nya kosong. Setelah add add i berarti ditambahi. Itu yang dilakukan di sini. Masukkan simpul awal ke dalam antrian ini ke dalam array. Selama antrian tidak kosong ambil simpul pertama dari antrian kemudian proses simpul itu bisa dicetap bisa disimpan dan lain-lain. Lalu ditandai bahwa itu sudah dikunjungi seperti apa algoritma traversal? Lebih seperti ini. Kita punya graf. Di pelajaran kemarin itu kita sudah lihat graf bagaimana menyusunnya. Ini kita sambungkan sebuah edge. Ingat node itu titik edge itu garis yang menghubungkan dua titik. Jadi di sini ada dua titik A dan B dihubungkan menggunakan garis edge. Jadi terciptalah dua titik A ke B. Lalu dia tambah lagi node C. Jadi ada A ke B ada A ke C. Kemudian dari B nyambung ke D. Dari B nyambung ke E. Jadi A punya dua kaki B dan C. B juga punya dua kaki D dan E. Kemudian C punya dua kaki lagi F dan G. Ini kurang lebih seperti ini. Kita lihat modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini. Jadi perkunjungannya adalah A ke B, A ke C, B ke D, B ke E, C ke F, C ke G. Ini adalah tahapan dari traversal red first search. kurang lebih seperti itu. Terus apa contoh penggunaannya? Mungkin Anda sudah sering menggunakan kalau Anda main game-game yang canggih-canggih itu. Macem-macem. Itu pergerakan dari karakter di dalam game itu menggunakan teori traversal ini. Ke kiri atau ke kanan atau maju atau mundur. Mungkin gampang saja Anda tinggal menggerakkan kursor. Maju-mundur kiri-kanan atau pakai joystick. Maju-mundur kiri-kanan. Tetapi maju-mundur kiri-kanan itu caranya bagaimana? Caranya pakai traversal ini. Kemudian pencarian yang sangat terkenal adalah Google Search yang kita juga semua sudah gunakan. Namun Google Search ini tidak cuma pakai satu algoritma pencarian. Tapi dia menggunakan kombinasi dari banyak sekali algoritma pencarian. Sementara lain ada red first juga dia pakai lalu dia kombinasi dengan pemeringkatan ada page rank kita lihat page rank nah ini ada contoh algoritma page rank yang digunakan oleh Google Search itu seperti apa. Mungkin Anda tahu siapa oknum yang bertanggung jawab untuk menciptakan Google pertama kali itu namanya Sergey Brin kemudian ada Larry Page dua orang itu Sergey Brin otaknya Larry Page punya duit itu dua orang itu pendirinya. Mereka bikin ini algoritma page rank contoh saja hasilnya kemudian algoritma page rank dalam kombinasi dengan pencarian itu untuk mengerjakan perankingan halaman web jadi waktu Anda search itu yang sering di search itu akan muncul duluan atau misalnya Anda di Facebook sering mengunjungi situs jualan barang-barang di Tokopedia nanti otomatis algoritma page rank akan membaca oh Anda sering mengunjungi Tokopedia untuk cari laptop laptop baru atau handphone baru otomatis di Facebook Anda disisipkan itu muncul itu akibat dari segala macam manfaat page rank jadi ini yang saya jelaskan tadi itu masuk di sini rekomendasi jadi Anda sedang lihat Facebook tiba-tiba bisa muncul ada laptop ada handphone yang Anda cari di Tokopedia atau di Shopee itu algoritma page rank untuk rekomendasi ini oknum atau kegiatan di belakang layar yang memunculkan iklan ke halaman halaman dan macam-macam ini ada peringkat akademik dan lain-lain ini ini ide untuk skripsi juga nanti silahkan kemudian ini ada contoh pattern matching ini masih sama seperti yang di atas yang mencari tadi hanya ini sudah lebih kompleks ini saya kasih contoh pencarian pencarian ini ketemu di posisi kian kurang lebih seperti itu nanti listingnya saya kasih di grup bisa Anda coba-coba sendiri di ketik di internet sangat banyak listing-listing program seperti ini Anda bisa running tapi namanya belajar biasakanlah Anda mengetik mengetik lagi jangan di copy paste tapi listingnya diketik running nggak kurang lebih seperti itu terima kasih atas perhatiannya videonya bisa Anda tonton ulang-ulang lagi untuk lebih memperjelas maksud-maksud algoritma macam-macam ini apa jangan lupa isi nama dan nomor mahasiswa Anda sekian dan terima kasih kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya terima 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 kasih.